Belum waktunya kita mengatakan Jumjah KLB, kira-kira gitu. Jadi ruang-ruang ekonomi masih kemungkinan terbuka, karena kita juga belum memutuskan sekolah itu dibagi-bagi ditutup atau tidak. Karena kami juga ingin minta jaminan dari publik, kalau memang ditutup si anak ini di rumah atau juga malah pergi kemana-mana. Kalau pergi kemana-mana, ya samimawon, resikonipun. Daripada begitu lebih baik sekolah, jelas pagi sampai siang hari dia tidak dolar. Hal seperti ini kan harus menjadi pertimbangan-pertimbangan yang memungkinkan kita bisa lebih efektif dan efisien dalam mencoba mencegah. Nah, gerakan-gerakan pada masyarakat itu wujudnya seperti apa? Ya memang kalau mereka tidak perlu harus bersalaman, ya tidak usah bersalaman. Kalau mereka tidak perlu berkumpul dengan jumlah yang banyak, ya tidak usah berkumpul dengan orang banyak. Kalau perlu dia membersihkan masjid atau gereja atau mungkin rumahnya sendiri dan sebagainya, ya asal itu memang maunya mereka silahkan saja. Tapi yang penting kita-kita yang ada di sini ini ikut menerjuni supaya kita dianggap konsisten dalam mengambil kebijakan dan gitu. Karena dengan kondisi seperti ini harapan saya modal sosial masyarakat Jogja ini bisa kita pertahankan. Saya kira garis besarnya untuk teman-teman itu saja yang bisa saya sampaikan. Karena rapat ini masih dilanjutkan, masalah pengorganisasian dan sebagainya. Dan baru besok akan kita pelindungkan dalam arti, ya kan, dari sisi perbantuan dari BOLDA maupun TNI baru kita lakukan besok. Ini sekedar isu materi yang kita verifikasi untuk menjadi bahan pisau kita dianggap lebih jauh. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh.